Banjir telah terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 yang diakibatkan intensitas hujan yang tinggi sejak dua hari lalu. Dilaporkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi bahwa tiga kabupaten yang terdampak fenomena cuaca tersebut di antaranya Kabupaten Wajo. Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Bon. Hujan intensitas tinggi yang terjadi di hulu Sungai Lajoka, Walenae dan beberapa sungai lainnya memicu daerah aliran sungai, das di sekitarnya meluap, sehingga luapan tidak terbendung dan masuk ke pemukiman warga sekitar. Berikut laporan BPBD Kabupaten Wajo. Laporan Pusdalops BNPB per Sabtu 28 per 8, 11 kecamatan tercatat terdampak akibat banjir tersebut yaitu kecamatan Tanah Sitolo, kecamatan Tempe, kecamatan Sajuangin, kecamatan Pitumpanua, kecamatan Majaeleng, kecamatan Kira, kecamatan Penrang, kecamatan Maniang Pajo, kecamatan Pamana, dan kecamatan Sabangparu.